Oke, berjumpa lagi hari ini dengan Bapak Besianturi atau Bapak Evan Siaturi Hari ini Bapak akan memberikan video tutorial bagaimana cara saat ujian PAS atau penilaian akhir semester menggunakan akun atau link yang telah disiapkan pada pengumuman yang dibagikan oleh setiap wali kelas Oke, penjelasan Bapak ini Yang pertama, pastikan kamu mengingat password atau kata sandi pada email yang telah kamu bagikan atau kamu berikan kepada wali kelas itu menjadi acuan kamu untuk mengikuti ujian pada saat hari Senin Oke, yang pertama kita lakukan adalah login ke gmail yang sudah kita berikan ke wali kelas Jadi kita harus ingat, Bapak ulangi harus ingat kata sandi atau passwordnya Jadi kamu buka Google, kamu klik yang login Oke, jadi Bapak akan login pakai gmail Bapak sendiri Oke, disini pakai gmail Bapak Kemudian disini ada tuliskan, masukkan kata sandi Oke, jadi kamu masukkan kata sandi kamu Baru kliknya Oke, setelah kamu berhasil login, maka disini ada tulisan nama kamu, email kamu Oke, bahwa kamu telah berhasil login Setelah ini, hal yang kedua kamu lakukan Kamu membuka pengumuman yang sudah diberikan oleh wali kelas Untuk mengambil link yang telah dibagikan Oke, ini pengumumannya pemberitahuan Puas 2020 Caranya Pertama, mengikuti jadwal ataupun roster ujian setiap hari Mempersiapkan laptop atau android yang terhubung dengan internet Yang ketiga, membuka link penilaian akhir semester Yaitu yang di bawah ini Kamu boleh block Kamu boleh block ini Baru kamu pindahkan Ke sini Kempas T di sini Face Atau kamu boleh klik linknya langsung Baru akan tertuju ke Situs Atau web yang telah disiapkan untuk ujian Oke, tadi yang pertama Langkah pertama yang kamu lakukan untuk mengikuti ujian ini Lihat roster ujian pas Oke, ini roster Roster ujian pas Kita menunggu loadnya Agak sama ya Arap bersabar Oke Setelah ini muncul Kamu klik roster ujian pas Oke, kita tunggu Sampai rosternya muncul Oke, disini sudah muncul SMA RK Bintang Timur Pematang Siantar Jakwal penilaian akhir semester tahun pelajaran 2019-2020 Di sini Jelas dibuat Kelas 10 dan kelas 11 Pelajaran agama Jam 07.30 sampai 08.30 Oke Jadi, kamu harus mencari kelasmu Bagaimana caranya Bagaimana kamu masuk Kedalam Pelajaran agama ini Di sini tertera Pada bagian atas Ada soal pas Pada poin terbapak ini Soal pas kelas 10 Mia Soal pas kelas 10 Iis Untuk kelas 11 Kamu lihat ini Kamu arahkan aja Poin terbapak lainnya Atau kamu klik yang drop down ke bawah ini Di sini ada tertulis Kelas 11 Mia Untuk soal pasnya Baru kelas 11 untuk Iis Kamu boleh klik Klik ini Terserah Mau klik kanan Open link In new tab Boleh atau langsung klik Kiri pun boleh Bapak akan klik open link In new tab Setelah itu Maka dia akan muncul seperti ini Untuk bapak ambil contoh Kelas 10 ya Bapak ambil contoh Kelas 10 Pada bagian ini Kamu buka roster Kamu lihat Kelas 10 Belajaran agama Maka kamu akan masuk Ke pembelajaran Agama Untuk kelas 10 Bapak Contoh Bapak adalah siswa Kelas 10 Mia 1 Jadi bapak akan masuk Ke pembelajaran agama Eh keujian agama Kelas 10 Mia 1 Langsung bapak klik Seperti ini Setelah bapak klik Langsung bapak terarahkan Ke google from Atau google formulir Untuk melaksanakan Ujian tersebut Yang jadi pertanyaannya Kenapa tampilannya Seperti ini Belum ada soalnya Karena Bapak masuk Bukan pada Tanggal 8 Juni 2020 Pukul 07.30 Jadi apabila sebelumnya itu Bapak masuk Maka tampilannya Akan seperti ini Oke Tapi kalau bapak masuk Tepat pada Pukul 07.30 Maka tampilannya Nanti disini Akan tertera Soal yang akan Kamu jawab Oke Cara menjawabnya Adalah soalnya Pilihan berganda Kamu pilih Pilihannya Apakah itu nomor 1 A sampai E Oke Setelah kamu jawab Nomor 1 Sampai selesai Ada disitu Pilihan Susmit Atau kirim Kamu klik Susmit Atau kirim 5 menit Sebelum Ujian selesai Berarti Kalau ujiannya selesai 08.30 Berarti kamu harus Mengklik Kirim Atau susmit Pada pukul 08.25 Agar Hasil yang kamu kerjakan Di google formula ini Masuk ke daftar penilaian Apabila tidak Kamu Klik Kirim atau susmit Tersebut Maka kamu tidak akan masuk Hasilnya ini tidak akan masuk Sehingga kamu dianggap Tidak mengikuti Ujian Oke Setelah itu Kamu selesai Selesai Untuk itu Kamu akan masuk Ke pembelajaran Les kedua Oke Pada les kedua Kamu masuk Contohnya Bapak adalah Siswa kelas 10 Mia 1 Oke Maka disini Bapak akan masuk Ke matematika Peminatan Bapak akan cari Kelas Matematika Peminatan Ini Matematika Peminatan 10 Mia 1 Disini Bapak akan klik Yang ini Karena Bapak ada Kelas 10 Mia 1 Contohnya Bapak klik Maka Bapak akan Terarahkan kembali Pada pukul 9 Jadi ada Selang 30 menit Untuk break Maka masuk Kesini Pada pukul 9 Baru Bapak mengerjakan kembali Kemudian setelah Bapak selesai mengerjakan Maka akan di klik Kirim Atau Susmit Begitulah seterusnya Ujiannya pada hari Senin Sampai ke hari Jumat Oke Persyaratan utama Seperti Bapak bilang tadi Persyaratan yang paling utama Kamu login Menggunakan email Yang ini Email yang Kamu daftarkan Atau kamu berikan Ke Wali kelas Jadi kamu harus mengingat Kata Sandinya Syarat yang kedua Setelah Kamu mengikuti Ujiannya Kamu jangan lupa Setelah menjawab Soal yang ada disini nantinya Kamu jangan lupa Mengklik Kirim Atau Susmit Baru yang ketiga Kamu mengikuti Ujian Berdasarkan Kelasmu Contoh Apabila kamu Kelas 11 Contohnya Kelas 11 Maka kamu klik Lainnya yang Brokdown di bawah ini Kelas 11 Mia atau 11 Iis Bapak ambil Kelas 11 Iis Oke Pada Hari Contoh kita ambil Harinya Hari Rabu Bahasa Indonesia Kamu kelas 11 Iis 2 Oke Jadi kamu cari Pembelajaran Bahasa Indonesia Untuk hari Rabu Yang ini Untuk hari Rabu Bahasa Indonesia Kelas 11 Iis 2 Kelas 11 Iis 2 Masih Berjalan Nanti ada di bawah ini Kelas 11 Iis 2 Kamu klik Kelas yang Kamu ikuti Jadi jangan kamu masuk Ke Kelas yang lain Tapi ikutilah Kelasmu sendiri Sekianlah penjelasan Bapak Tentang mengikuti Ujian online Yang akan disiapkan Oleh sekolah Apabila ada pertanyaan Kamu boleh membuat Di kolom komentar Atau bertanya ke Wali kelas Atau Ke Pak